assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya umam tv gimana kabarnya anda sekalian semoga baik-baik saja dan share selalu di video kali ini sebagikan tips dan tutorial seputar aplikasi atau game kantin sekolah simulator ya teman-teman nah jadi di video kali ini atau di tutorial kali ini itu tentang bagaimana cara cepat kaya di kantin di kantin sekolah simulator ini ya guys Nah jadi akan tetapi sebelum kita masuk ke tutorialnya bagi kalian yang baru bergabung atau berumampir di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe-nya kudang tepkan loncengnya supaya telah mendapatkan notifikasi dan video terupdate dari saya kemudian jangan lupa untuk like videonya jikalau telah suka dengan videonya agar saya semangat untuk membuat video-video menarik seputar tutorial lainnya Oke tanpa bahasa bahasi langsung saja kita masuk ke tutorialnya baik nah jadi cara cepat kaya di game kantin sekolah simulator ini caranya cukup gampang ya guys sebenarnya disini kalian itu tinggal masuk ke fitur main saja ya guys nah disini kalian tinggal masuk ke fitur main Oke nah setelah kalian masuk ke fitur main disini kalian itu untuk langkah yang pertama tentunya kita itu harus buka ya guys buka setiap hari kantin kita ya guys nah jadi semakin banyak pelanggan yang datang atau pembeli yang datang otomatis pemasukan kita akan semakin banyak ya guys satu uang yang kita dapatkan akan semakin banyak nah kemudian untuk langkah selanjutnya lainnya yaitu kalian bisa langsung saja masuk ke fitur garis tiga di pojok kanan atas lalu kalian tinggal masuk ke toko eksklusif nah disini kalian tinggal masuk ke fitur premium ya guys nah disini kalian bisa lihat di fitur kucing keberuntungan ini ya guys disini dua kali uang masuk ya guys nah disini bisa lihat ini adalah patung kucing keberuntungan patung ini akan menambah pendapatan kantinmu dua kali lebih besar patung ini akan selamanya di kantinmu ya guys nah jadi saat kalian memak nanti mendapatkan atau membeli ini ya guys patung kucing keberuntungan disini akan terpajang di kantinmu ya guys di kantin kalian nah setelah itu kalian akan mendapatkan uang dua kali lebih besar dari sebelumnya ya guys nah kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu selain menggunakan patung kucing keberuntungan disini kalian juga bisa menjual sampah-sampah yang ada di kantin kalian ya guys misalnya kalian memiliki banyak sampah disini kalian bisa lihat di kantin saya ini banyak sekali sampah disini di kualitas saya juga banyak sekali kalian bisa jual saja langsung sampahnya ya guys nah disini jangan kalian buang di tok tempat sampah ini ya guys karena tidak menghasilkan uang nah disini saya sarankan kalian jual saja langsung oke disini kita langsung saja keluar dari kota dulu ya guys eh sorry keluar dari kantin menuju kota nah disini setelah kalian keluar kalian tinggal langsung saja lurus dari gang gang dekat yang listrik ini depan sekolah kalian kalian tinggal menuju ke lurus ke rumah sepupu kalian nah di depan rumah sepupu kalian ini kalian lihat ya guys nah disini bisa lihat ada toko bekas oke nah disini kalian tinggal klik jual barang nah seperti itu kalian bisa lihat mendapatkan satu eh LV ya guys nah disini kalian tinggal pilih item ya guys kalian tinggal jual saja jual semua eh barang-barang yang ada di tas kalian ya guys semua barang yang ada di tas kalian kalian bisa jual jual ya guys oke nah disini kalian tinggal klik jual ya guys dan tinggal klik jual semuanya ya guys nah seperti ini ya guys kalian tinggal klik jual saja nah setelah itu kalian bisa juga jual ornamen ya guys ornamen dekorasi konten kalian ya guys bahkan stok makanan ini bisa kalian jual juga ya guys nah disini harganya 3000 ya guys untuk ornamen tersebut ya guys mahal sekali kalian bisa lihat kalian bisa dapatkan tentunya kalau kalian memiliki dekorasi ya guys oke nah jadi eh inilah salah satu cara untuk mecepat kaya di game kantin sekolah simulater ya guys nah kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu kalian tentunya harus mencari easter egg ya guys easter egg yang ada di kantin sekolah simulater di kantin sekolah simulater ini ya guys nah disini juga kalian bisa Oke 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 udah jadi kemudian oke nah mungkin sekian tutorial atau tips yang dapat saya berikan di video kali ini tentang bagaimana cara cepat kaya di kantin sekolah simulator ini semoga tutorial ini berhormat jika tutorial ini berhormat share kalian agar kalian bisa mencari apa yang kalian ketahui dan jangan lupa untuk komen di bawah video ini jika ada yang ingin kalian tanyakan seputar tutorial ini sekian dari saya goodbye